Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RKOfficial Channel Tentunya masih bersama saya Bang Re Nah pada video kali ini kita lanjutkan Tentang pembahasan kita Mengenai pengisian aplikasi CK Kemenak Yang berkaitan dengan tugas tambahan sebagai wali kelas Nah seperti yang muncul pada kolom komentar Pada video sebelumnya Ada yang menanyakan Seperti apa sebenarnya urayan tugas tambahan wali kelas Kemudian juga ada beberapa rekan yang langsung menjapri ke WA saya Tugas tambahan wali kelas itu Masuk ke dalam JP Atau bagaimana cara laporannya Seperti itulah kira-kira Jadi ada kebingungan apakah dia masuk perhitungan JP Atau tidak termasuk ke dalam JP Nah Jadi Bapak Ibu Sebelum kita lanjut ke pengisian Nah kita buka dulu sedikit Tentang apa sebenarnya Yang dimaksud dengan wali kelas Jadi wali kelas ini menurut permendik Nomor 15 tahun 2018 Itu adalah tugas tambahan Yang diberikan kepada guru Guna untuk melaksanakan pemenuhan beban kerja yang masih kurang Jadi guru-guru yang masih kekurangan Beban kerja Ataupun mungkin jam pelajarannya Tidak mencukupi di satu satuan pendidikan Madrasah Maka dia dapat menerima tugas tambahan sebagai wali kelas Karena di dalam permendikbud ini diatur Wali kelas itu memiliki Atau disetarakan dengan 6 jam tatap muka per minggu Nah Ya Maksimalnya 6 JP per minggu Jadi guru ataupun wali kelas ini Memiliki tugas tambahan sebanyak 6 JP per minggu Nah apakah itu ditulis JP Dalam setiap minggunya pada CK Nah Disini yang perlu kita garis bawah adalah Kata-kata Diekwipalensikan Secara kumulatif Jadi artinya Pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas itu Tidak mesti harus ditulis JP Sebagaimana kita mungkin Masuk dalam jam mata pelajaran di kelas Misalnya Kalau guru Bahasa Indonesia 24 JP per minggu Kan gitu Nah wali kelas Tidak perlu dituliskan JP nya Kenapa? Karena Sebanyak apapun tugas yang di Memban oleh wali kelas itu Yang diberikan oleh kepala madrasah Maka dia akan Distarakan Dengan 6 JP Nah Jadi Tidak bisa kita Uraikan secara rinci Ataupun terjadwal Seperti roster mata pelajaran Apapun saja yang menjadi tugas Dari wali kelas Akan tetapi Di dalam permain ini Ditentukan Yang menjadi Tupuksi dari wali kelas itu Ada beberapa poin Nah disini dalam aplikasi Yang sudah pernah saya buat Itu Sudah saya tambahkan Apa saja yang menjadi Urayan tugas Dari wali kelas Berdasarkan permain Nikbud Nomor 15 Tahun 2018 Jadi disini ada beberapa poin Yang pertama itu adalah Tugas wali kelas itu Adalah mengelola kelas Yang menjadi tanggung jawabnya Kemudian Berinteraksi dengan wali Ataupun orang tua Peserta didik Kemudian Menyelenggarakan Administrasi kelas Menyusun dan melaporkan Kemajuan belajar Peserta didik Membuat catatan khusus Tentang peserta didik Mencatat mutasi Peserta didik Mengisi dan Membagi Mengisi dan Membagi buku laporan Hasil penilaian Belajar Kemudian Melaksanakan tugas lain Yang berkaitan dengan Wali kelas Dan yang terakhir adalah Menyusun laporan tugas Sebagai wali kelas Kepada kepala madrasa Atau kepala sekolah Nah jadi inilah yang menjadi Urayan tugas pokok Wali kelas Menurut permain Nikbud Nomor 15 Tahun 2018 Nah jadi Inilah yang mau kita susun Bagaimana caranya Supaya Kegiatan ini Dapat Masuk ke dalam Aplikasi CK Nah bagaimana caranya Seperti ini Akan saya Coba untuk Uraikan secara ringkas Mudah-mudahan Bisa dimengerti Jadi Berdasarkan Tupok sini Saya uraikan lagi Apa saja yang menjadi Tugas wali kelas itu Yang kemudian nanti akan Mempermudah kita Dalam proses Pengentriannya Kedalam Aplikasi CK Nah Untuk Mengelola Kelas Yang menjadi tanggung jawabnya Ini saya uraikan menjadi Empat poin Yang pertama adalah Menyusun perangkat kelas Menyusun daftar petugas 5K kelas Menyusun daftar kebutuhan Perlangkapan kelas Menyusun Denah tempat duduk Siswa dalam kelas Nah ini boleh Lebih dari sini Ataupun misalnya ada Kegiatan lain Yang Bapak ibu Dapat tambahkan Di sini Jadi ini tidak Paku mati Ini boleh bertambah Dan juga boleh dikurangi Nah Kemudian Waktu pelaksanaannya adalah Kalau Menyusun perangkat Itu sudah jelas Di awal tahun pembelajaran Ketika peserta didik Itu masuk di dalam kelas Maka kita akan bagi Perangkat kelasnya Misalnya ketua kelas Sekretaris Bendahara Wakil Dan seterusnya Kemudian Menyusun daftar Piket Atau petugas 5K Ini mungkin Kita susun Di setiap awal semester Daftar kebutuhan Perlengkapan juga Di awal semester Dan Denah tempat duduk Mungkin juga Di awal semester Jika dibutuhkan Jika tidak Mungkin hanya awal Tahun pelajaran saja Nah selanjutnya Untuk Urahin tugas yang kedua Berinteraksi dengan Orang tua Orang tua atau Wali peserta didik Ini kita buat Untuk Entry kegiatan Pada harian Seeganya adalah Melakukan kunjungan Atau Home visit Atau visit home Atau cemanalah Dia bahasanya Ke rumah peserta didik Nah ini sifatnya Waktu pelaksanaannya Adalah Kondisional Artinya Jikalau memang Dalam satu bulan Itu dibutuhkan Kunjungan Maka kita bisa Membuat ini Di dalam Kegiatan hariannya Kemudian yang selanjutnya Adalah Menyelenggarakan Administrasi kelas Nah ini saya buat Nah ini saya buat Urahin tugasnya adalah Memeriksa buku absensi kelas Kemudian Memeriksa buku jurnal kelas Boleh juga ditambahkan Atau boleh juga Tidak dicantumkan Jadi tergantung kepada Bapak Ibu Sesuai dengan kebutuhannya Nah kalau dicantumkan Maka waktu pelaksanaannya Kita buat rutin Setiap minggu Dalam Setiap bulan Jadi setiap minggu per bulan Berarti ada 4 minggu Ataupun 5 minggu Dalam satu bulan Maka setiap minggunya Itu wajib ada Kita cantumkan Dalam kegiatan hariannya Kemudian Menyusun laporan Kemajuan belajar Peserta didik Oleh kegiatannya Pada CK Kita buat Meng-entry Nilai harian Peserta didik Ke dalam DKN Meng-entry Nilai hasil Ujian semester Ke dalam DKN Membuat catatan Tentang prestasi Peserta didik Pada bulan tertentu Misalnya pada bulan Juli, Agustus Dan seterusnya Nah Waktu pelaksanaannya Bisa dilihat disini Yang pertama itu Meng-entry nilai harian Itu kita buat Kondisional Karena ini Tidak bisa dipastikan Kapan Waktu pelaksanaannya Tergantung dari Kebutuhan Bapak ibu sekalian Kemudian Meng-entry nilai Hasil ujian semester Ini dapat dilaksanakan Pada bulan Desember Maret dan Juni Jadi pada setiap Akhir semester Nah mungkin disini Ada pertanyaan Kenapa Maret masuk Karena kebetulan Saya mengajar Di MA Maka otomatis Di bulan Maret itu Ada kegiatan Untuk meng-entry Nilai hasil Ujian semester Kelas 12 Ke dalam DKN Kemudian mencatat Tentang prestasi Peserta didik Per bulan Ini juga Kondisional Tergantung sesuai Kebutuhannya Kemudian Yang selanjutnya Membuat catatan khusus Tentang peserta didik Nah ini Urayan kegiatan harian Pada SIEK Bapak ibu dapat membuat Narasinya Yaitu Membuat catatan Tentang masalah Kedisiplinan Peserta didik Per bulan Misalnya Masalah Kedisiplinan Peserta didik Bulan Juni Juli Agustus Dan seterusnya Nah ini Kita buat rutin Per bulan Artinya Setiap bulan Itu pasti ada Catatan tentang Masalah Kedisiplinan Kemudian Mencatat mutasi Peserta didik Nah ini Untuk urayannya Adalah Membuat laporan Mutasi Peserta didik Di kelas Pada bulan Setiap bulannya Jadi ini Laporan ini Dapat Bapak ibu terima Wali kelas terima Dari WKM Kesiswaan Ataupun Dari bagian Tata usaha Untuk melihat Apakah ada Siswa yang pindah Atau tidak Dalam setiap bulannya Jadi berkoordinasi Dengan kedua Unsur tersebut Kemudian Apakah itu rutin Dibuat setiap bulan Rutin tetap Karena Dalam setiap bulan itu Pasti ada Grafik Pertambahan Dan Pengurangan Peserta didik Di setiap sekolah Jadi ini memang Wajib dilaporkan Kalau memang tidak ada Ya tetap dibuat juga Walaupun dia Nihil Laporannya Kemudian Mengisi dan Membagi buku laporan Penilaian hasil belajar Nah ini Urayan Kegiatan harian Pada seikanya adalah Meng-entry Nilai semester Kedalam ARD Atau RDM Menyusun Laporan nilai semester Membagikan Laporan hasil belajar Atau rapor Nah ini Di akhir semester Semua kegiatannya Waktu pelaksanannya Kemudian Melaksanakan tugas lainnya Yang berkaitan dengan Kewali kelasan Misalnya Membantu Petugas perpustakaan Membagi buku Kepada siswa Di kelas Ini awal semester Ataupun Sifatnya kondisional Tergantung dari Kondisi sekolah Dan yang terakhir adalah Menyusun laporan tugas Sebagai wali kelas Kepada kepala sekolah Atau madrasah Uraian di CEK nya Menyusun laporan tugas Sebagai wali kelas Pada bulan tertentu Pada bulan tertentu Tapi ini rutin Setiap bulan Wajib kita laporkan Nah Kemudian Target pencapainya Bagaimana Nah Jadi nanti Pada saat Pengisian CEK Disitu kan Kalau kita biasa Membuat Pada saat pelaksanaan Pembelajaran Targetnya itu ada 2 JP Misalnya kan Kemudian 3 JP Dan seterusnya Tapi kalau Di wali kelas ini Maka Laporan wali kelas itu Karena dia tadi Di Equipalensi kan Distarakan dengan 6 JP Peminggunya Maka Bapak ibu wali kelas Boleh Membuat Hanya dalam Satu laporan saja Dalam setiap Akhir bulan Jadi wali kelas itu Ini nanti sama dengan Tugas-tugas tambahan Yang lainnya Seperti WKM Kemudian Kepala Lab Kemudian Perpustakaan Dan seterusnya Itu mereka Atau kita Yang terlibat Dalamnya Hanya membuat Satu laporan Dalam setiap bulan Tetapi Dalam laporan Situ Atau dalam Satu laporan itu Merupakan Rincian dari Kegiatan harian kita Nah sebenarnya Bapak ibu Yang memilih Tugas tambahan Itu Dapat melampirkan Apa yang Sudah Dibuat Di dalam Harian Sika tadi Di dalam Laporan Setiap bulannya Jadi laporan tersebut Kita Jilid Dalam satu bundel Kemudian Diperiksa oleh Kepala Madrasah Atau ditanda tangankan Kepada Kepala Madrasah Nah itulah Sebagai laporan Tugas tambahan Kita untuk Memenuhi Jam Tambahan Tadi Nah bagaimana Cara Menginputan Ke Sika Mari kita Lihat bersama Nah jadi Bapak ibu Silahkan Login dulu Ke CK nya Setelah login Masuk ke Beranda Kita akan Masuk kepada Kegiatan Tahunan Nah di Kegiatan Tahunan Disini kita Lihat Pada CK itu Kita buat Di dalam Kegiatan Tahunan Itu adalah Melaksanakan Tugas lain Yang relevan Dengan Fungsi Madrasah Ini sesuai Dengan Uraintupoksi Yang ada Pada Narasi Laporan CK Yang sudah Pernah Saya buat Ya Disini Pada Poin Kedua Melaksanakan Tugas lain Yang relevan Dengan Fungsi Madrasah Jadi ada Menjadi Wakil Kepala Madrasah Wakil Wali Kelas Menjadi Pengawas Penilaian Evaluasi Pemindah Asrama Pembimbing Kegiatan Ekstra Kulikuler Dan seterusnya Itu merupakan Tugas Tugas lain Yang relevan Dengan Fungsi Madrasah Untuk Memenuhi Sasaran Kinerja Pegawai Kita Nah Selanjutnya Langsung Saja Kita klik Di Kita buat Dulu Bagi yang Belum Membuat Silahkan Buat Dulu Bagaimana Caranya Silahkan Tambah Nanti Tambah Bapak Ibu Tahun Kegiatannya Buat 2021 Kemudian Target Kuantitasnya Berapa Kita Buat Ada Karena Dia Wali Kelas Mungkin Dalam Setahun Kan Hanya Ada 12 Bulan Berarti 12 Laporan Kalau Begitu Kita Buat 12 Laporan Cari Laporan Laporan Mana Laporan 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 Oke Ini Laporan Target Penyelesaian 12 Bulan Nah Deskripsinya Apa Tinggal Copy Kan Saja Mana Dia Copy Kemudian Paste Kok Nampak Ya Di Atas Melaksanakan Tugas Layar Laporan Dengan Fungsi Madrasah Kemudian Shape Dah Setelah Di Shape Dia Akan Muncul Seperti Ini Oke Nah Ini 13 Laporan Ini Ada Saya Buat Karena Melaksanakan Tugas Fungsi Madrasah Nanti Ada 13 Satu Adalah Melaksanakan Tugas Sebagai Pengawas Ujian Nah Selanjutnya Setelah Ini Terbuat Setelah Ini Dibuat Menjadi Kegiatan Tahunan Kita Breakdown Nah Kita Breakdown Kebetulan Saya Sudah Buat Breakdown Tugas Pokok Saya Nah Untuk Oktober Misalnya Kita Buat Tambahannya Tadi Adalah Melaksanakan Tinggal Copy Pasti Aja Wali Kelas Melaksanakan Breakdown Bulanan Melaksanakan Tugas Sebagai Wali Kelas Copy Pada Kelas Apa Misalnya Kelas 12 Mipas Satu Berapa Laporan Satu Laporan Sep Oke Sudah Masuk Oktober Nah Kita Lihat Kegiatan Bulanannya Untuk Oktober Misalnya Oktober Ini Melaksanakan Tugas Jadi Ini Sudah Ada Kemudian Kita Lanjut Ke Kegiatan Harian Kegiatan Harian Nah Kegiatan Harian Masih Kosong Jadi Bapak Ibu Kita Sesuaikan Apa Yang Menjadi Kegiatan Kita Di Bulan Oktober Misalnya Kalau Kita Ini Sudah Di Pertengahan Jalan Berarti Yang Ini Tidak Masuk Lagi Yang Di Awal Maka Kita Masuk Ke Sini Misalnya Oke Nah Kita Cek Di Cek Tambah Misalnya Tanggal 1 Oktober Hari Jumat Melaksanakan Tugas Relepan Fungsi Madrasah Menjadi Wali Kelas Sudah Nah Disini Dia Kuncinya Kalau Di JP Itu Langsung Kita Isi Kemari Kan Gitu Tetapi Karena Ini Dia Hanya Satu Laporan Dalam Satu Bulan Maka Kita Buat Progres Kegiatan Bertahap Kenapa Disebut Kegiatan Bertahap Karena Kegiatan Wali Kelas Itu Berlanjut Selama Satu Bulan Jadi Kita Buat Progresnya Misalnya Yang Pertama Meriksa Buku Absen Kelas Inilah yang Kita Masukkan Kedalam JK Meriksa Buku Absen Kelas 12 MIPA 1 Meriksa Buku Absen Kelas MIPA 1 Setelah Ini Bagaimana Langsung Submit Submit Selesai Kemudian 0 Jadi Disini Dia Kuantitasnya 0 Laporan Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Takut Loh Ini Laporannya Kok Tidak Muncul Seperti Itu Jadi Ini Masih Bertahap Jadi Dalam Kegiatan Kita Bulan Ini Masih Dalam Proses Untuk Wali Kelas Apakah Itu Menjadi Masalah Ini Tidak Jadi Masalah Bapak Ibu Karena Laporan Kita Itu Nanti Akan Terlihat Bagaimana Progresnya Kalau Ini Lanjutkan Kegiatan Yang Kedua Misalnya Memeriksa Buku Jurnal Kelas Dan Memeriksa Buku Jurnal Kelas Bapak Ibu Lakukan Misalnya Di Setiap Hari Sabtu Tanggal Dua Berarti Melaksanakan Tugas Lain Oktober Tetap Bertahap Pasti Memeriksa Buku Jurnal Kelas Dua Belas Mipas Satu Nah Boleh Tambahkan Embel Embel Yang Lain Boleh Silahkan Mau Dibuat Panjang Panjang Tambahannya Silahkan Karena Saya Tidak Jago Mengarang Maka Saya Buat Simple Seperti Ini Saja Ok Submit Good Job Nah Selanjutnya Udah Muncul Dua Apalagi Yang Rutin Misalnya Membuat Catatan Tentang Masalah Kedisiplinan Ini Rutin Tapi Di Akhir Bulan Ya Ini Rutin Di Akhir Bulan Ini Juga Rutin Di Akhir Bulan Nanti Akan Kita Masukkan Yang Di Pertengahan Pertengahan Dulu Misalnya Bapak Ibu Meng-entry Nilai Harian Ini Kita Buat Masuk Di Misalnya Oktober Ini Tanggal Dua Tanggal Lima Boleh Ya Karena Wali Kelas Itu Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Seperti Jam Pelajaran Ada Jadwal Tetapnya Jadi Dia Jadwal Bebas Dalam Setiap Minggu Jadwal Bebas Hanya Saja Mungkin Ada Beberapa Kegiatan Yang Rutin Kita Laksanakan Pada Hari Hari Tertentu Kemudian Submit Oke Nol Laporan Kemudian Apa Lagi Yang Kita Masukkan Membantu Petugas Misalnya Membagikan Buku Kebetulan Ada Penambahan Buku Di Bulan Oktober Oleh Kepala Madrasah Misalnya Misalnya Di tanggal Tanggal Penambahan Bukunya Di tanggal 16 Misalnya Kita Buat Tambahkan Tua Barang Bertahap Tetap Nah Submit Nah Jadi Seperti Inilah Seterusnya Bapak Ibu Masukkan Sesuai Dengan Kebutuhan Jadi Dia tetap Di Progres Sampai Pada Akhirnya Nanti Di Akhir Bulan Jadi Apa yang Kita Buat Di Akhir Bulan Yang Akhir Bulan Itu Adalah Ini Menyusun Laporan Tugas Sebagai Wali Kelas Nah Jadi Di Akhir Bulan Itu Kita Masukkan Tanggal Berapa Sabtu Sabtu 30 Oktober Melaksanakan Tugas Lain Nah Nah Di Akhir Bulan Bapak Ibu Tidak Lagi Membuat Kegiatan Bertahap Kenapa Karena Kita Sudah Menyusun Laporan Tugas Sebagai Wali Kelas Ini Adalah Finalnya Nah Target Apa Satu Laporan Submit Selesai Oke Nah Bisa Kita Lihat Di Laporan Bulanan Nah Oktober Selesai Nah Selesai Melaksanakan Tugas Sebagai Wali Kelas Tahunannya Melaksanakan Tugas Lain Yang Relapan Dengan Pusyik Madrasa 100% Jadi Hanya Satu Laporan Tapi Urayan Tugasnya Kan Banyak Nah Bapak Ibu Tergantung Dari Kondisi Yang Bapak Ibu Alami Dalam Setiap Minggunya Dalam Setiap Bulannya Nah Sepertitulah Rincian Sepertitulah Kira-kira Bagaimana Cara Mengisi Urayan Tugas Wali Kelas Kedalam SEKA Mungkin 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 Ada Yang Kurang Paham Silahkan Tuliskan Komentar Pada Kolom Komentar Yang Di Bawah Dan Apabila Bapak Ibu Butuh Aplikasi Ini Langsung Saja Download Pada Link Yang Tertera Pada Kolom Deskripsi Yang Ada Pada Video Ini Oke Saya Rasa Sampai Disitu Dulu Untuk Cara Pengisian Tugas Wali Kelas Kedalam SEKA Mudah Mudah Bermanfaat Dan Semoga Kita Tetap Bisa Lanjut Terus Membuat Tutorial Pada Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Terima Kasih Sampai Disini Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Dan Tetap Merneka Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima Sampai